100 gram bagi 12 ekor 1380 gram 108 gram per ekor berarti 108 gram per ekor 1.200 1.200 ekor 130 kilo 30 gram per ekor 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 hai 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 kita mulai praktek yang pertama ya praktek yang pertama ini tadi dari kelompok duduknya terpisah kelompok satu Bu kompon satu Bu Vivi sebelah sini aja kompon satu sama sini kelompok dua sini ah kelompok satu minum air putih kelompok dua minum kopi um ya Nah kompon satu kelompok dua dibagi berdasarkan kelompok supaya semua merasakan apa yang akan kita lakukan untuk kolam pertama nanti kita lakukan itu adalah kita akan melakukan Hai mengestel porsi pakan Hai porsi pakan harian ikan itu kan dihitung dari total bobot ikan dikalikan satu sampai dua persen Hai kalau kita mau cepat panen pakai yang lebih tinggi kalau untuk harian tidak ada target yang mau dikejar saran saya pakai dua persen atau satu setengah persen kapan kita pakai yang tiga persen contoh ketika kita tiba-tiba eh anggap saja misalnya ada hari hari besar di satu bulan kedepan kita bisa pakai bobot 3-5 persen untuk ngecor ikannya nah nanti untuk kelompok kelompok satu di kolam beton kelompok dua di kolam D4 ujung sana data-data kolam biar tahu ya cara itu data-data kolam yang disana itu tiga kali delapan isi 2.500 sekor isi 2.500 sekor tingginya hanya 70 cm jadi lebih padat yang sana isinya 1200 sekor diameter empat diukur sampel bobotnya cara kita mengukur sampel bobot perlu diingat bahwa ikan nila ini kan handling itu penting ikan nila ini bisa dibilang agak sedikit berduri dan bisa menyakiti temannya nah ketika mengambil sampel bobot isi dulu air di dalam ember kurang lebih sekitar lima liter atau 10 liter ditimbang kalau misalnya timbangannya itu sekitar air itu lima lima kilogram Hai diambillah ikannya dari dalam diumpan ya di diumpan diambil ikannya satu kali tanggo masukkan ke dalam ember hitung berapa totalnya kurangi dengan total air baru bagi dengan jumlah ikan di dalam kolam eh di dalam ember kalikan jumlah ikan di dalam kolam itulah total bobotnya dikalikan 2% itulah total pakannya oke sampel kalau saya biasa kalau let ikannya kita kan ini ikannya bisa dibilang lebih dominan merata 12 kali bisa tapi kan pada hal-hal tertentu dia pasti enggak merata sebaiknya ya lakukan tiga kali Hai cari bobot semper rata-rata boleh terserah makanya dia pengamatan di ikan ini kan karena kolam orang lain ini makanya kawan-kawan agak sedikit nanya berapa kali kalau di kolam sendirikan pasti sudah tahu ukurannya ini kayaknya satu kali sampel udah jalan nih karena sudah kita sortir karena seringnya memberi makan akhirnya karena abang tahu kalau perbedaan bobot ikan ini sangat ada yang 100 gram ada yang 200 gram kan jauh-jauh atau bahkan ada yang 100 gram ada yang 90 gram dekat-dekat jadi satu kali ambil aja sampelnya tergantung kondisi kolamnya maksud saya dua kali saja atau satu kali saja diambil sampel bobotnya biar kita bandingkan dengan total pakannya nanti itu kelihatan dari ikannya makan nggak oke dimulai enggak sih enggak kebanyakan kurangi bu bu tuh bebas langsung aja pun boleh langsung aja langsung ya dilihat catet satu kilo satu kilo berapa on 11 kilo lewat kumpat garis buat eh dia harus dilihat lurus gini tiga garis ini ya berarti satu kilo kilo tiga on 11 kilo 1 kilo tiga on selamat menikmati 100 gram bagi 12 ekor 108 gram per ekor berarti 108 gram per ekor dikali 1200 1200 ekor 130 kilo dikali 1% sampai sama dikali 2% jadi rentangnya diantara itu 1 dan 2 kita nggak bisa paksa ikannya makan kita punya patokannya 1-2% dikali 2% sekali dikali 1 bagi 100 1.300 2.600 gram 2.600 gram canter ya oke selesai 94 94 nah ini kami kalikan dengan semua populasi dapatlah 236,4842 dikali 2% 4,7 kg 4,7 kg 1 hari kalau kami ngasih dua kali berarti pagi 2,3 kg sore 2,3 kg oke sip nah kumpul jadi kawan-kawan sudah tahu seperti apa cara mengukur sampel bobot terus menentukan jumlah pakan harian nah kalau tadi kan pakannya itu 1-2% kita kan modelnya memberikannya secara satiasi satiasi itu maksudnya memberikan pakan sampai ikan kenyang dengan batasan maksimal di 2% jika konsumsi ikan range-nya sudah kita tahu contoh 1%-nya itu 1 kg 2%-nya itu 2 kg kita siapkan lapakan sebanyak 2 kg nah ketika kita berikan makan ikan kalau dia masih makan di range antara 1-2 itu masih lahap berarti ikan itu tidak ada masalah gitu untuk melihat faktor permasalahannya nah jika ikan makan ternyata tidak sampai 1% berarti itu ada indikator-indikator yang tidak pas di kolam ceklah indikatornya kadartannya itu kan tinggal membelikan alat PH-nya belikan alat berarti ada sesuatu hal yang masalah di kolam ketika dia tidak makan dalam 1 hari sebanyak 1% karena angka 1-2% itu angka yang kecil dia harusnya habis nah gimana kejarannya kalau sebaliknya setelah 2% ternyata dia masih mau makan bisa dikasih dengan metode ukur jadi contohnya bisa jadi salah sampel yang kita lakukan maksimal cuma 2% ternyata kita coba dia makan masih mau jangan terjebak dengan perlakuan satu kali saya coba hari ini misalnya makan ternyata makannya 2,5 kilo sampel bobotnya cuma 2 kilo apa yang kita lakukan? apakah kita menyempel bobot lagi? jangan terburu-buru besok dicoba lagi nah dalam selang waktu 3 kali berturut-turut dia masih tetap minta ke 2,5 kilo itu berarti ada yang salah atau ada perubahan di sampel bobot kita bisa di sampel ulang lagi bisa jadi jumlah ikan di kolam lebih lebih kan? karena kan semakin besar bu lebih jadi kepintaran melihat bobot jadi kalau misalnya contohnya dia sudah mulai agak lambat di 2% di 2,2% atau 2,5% dari takaran berarti ini cocok di 2% karena ini kan tergantung pola makan ikan ini kan tergantung cuaca kondisi kualitas air kolam jadi kesimpulannya butuh data yang benar untuk melihat berapa jumlah ikan di dalam kolam berapa jumlah kematiannya supaya hitungan sampel bobot kita itu benar terus hitungan pakan kita itu benar gimana kalau kejadiannya sampel bobot sawah pakan ini tidak dilakukan? itulah yang kejadian ikan bisa terlambat panen atau bisa kejadian ikan FCRnya jadi tinggi tidak terkontrol jumlah pakan yang masuk ke dalam kolam betul kan? jadi kan yang sering kesalahan pemburidaya ini ikannya itu tidak mau besar karena pakan padahal pakan sudah banyak atau ikannya tidak mau besar dia menyalakan benih jumlah pakan ini terjadi tidak sesuai dengan bobot masa 200 ekor makannya cuma satu kilo satu kilo sampai panen mentara kan ikan semakin besar hilangkan pikiran bahwa persentasi yang dikasih itu merupakan FCR enggak ya jadi bukan berarti kalau kita memberikan pakan 3-5% lantas FCRnya itu jadi 3-5 enggak ya enggak begitu hitungannya dia tetap dari totalan bobot nanti dikurangi sintasan sintasan itu maksudnya bobot pada saat awal ditebar itu kan tidak masuk pakan kita nih bisa kita tebar ukuran 10 gram setelah panen ukuran 200 gram kita 200 kilo berarti kan yang jadi bobot ini cuma 200 gram dikurang 10 gram akhirnya cuma 190 gram dikalikan jumlah ikan nah dibagikan dengan baru jumlah pakan dibagikan jumlahnya nah tadi kan mengikut sampel bobot ikan jadi kalau misalnya idealnya seminggu sekali bisa dua minggu sekali tapi lebih ideal kalau ditanya bagusnya kalau penelitian minta setiap hari kan iya diusahakan kalau mau cepat panen dinaikin porsi pakannya jadi jebakan batmannya itu kalau abang itulah tadi yang saya bilang itu seni berbudidaya kalau kita bilang sekarang 5% kalau abang kasih ikan ini makan 5% mati ikannya abang jadi pemberian pakan abang itu harus abang sadari semakin banyak pakan yang abang berikan ke kolam itu akan semakin membuat kualitas air kolam itu menurun jadi memang hitungannya di kepala jadinya kalau kalian masih mengukur pakan kalau saya kan mengukurnya pakai kan itu kan kebiasaan contoh satu jadi saya sudah timbang di awalnya saya ambil pakan itu sudah saya timbang 1 kilonya berapa contoh satu takaran nah nanti saya ukur ke kolam itu jadi kan 1 penuh itu 1 kilo saya kasih berarti dia kurang ambil berarti sudah 2 kilo ambil ambil sudah 3 kilo op kurang saya curiga saya sampel bogot bahkan kalau curiga sekali saya kosongkan kolamnya hitung populasinya sudah jauh pula kalau tidak jauh pula apabila kita kan tadi menunjukkan jadi pelanpakan kan 2% kalau kita bibis terapakan itu 10 kilo terus kita endapkan kalau kapan beratnya naik begitu kita kasih tubuh minum yang dari 4 kilo mana yang dihitung dari bobot hitam yang dihitung yang mentah atau yang bibis makanya FCRnya masih kecil jadi intinya itu 2% itu bukan pakan kering dari pesan makan makan pakan bibis sebenarnya kalau dipungkering kurang 20% kan makanya kalau pernah abang terisi yang nampak bibis itu berapa kan nomor kote ini nggak pernah itu aja tandanya dicobanya pasti apanya bisa dapat FCR kecil karena dia yang bisa bener oke makan dulu ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Arisa Banasiregar tempat tinggal saya di Tembung Pasar 5 tepatnya di Kabupaten Deliserdang kesan saya mengikuti pelatihan biovlog di tempat Banggulo ini terkesan seperti serius tapi santai jadi dapat diserap dengan mudah bagaimana sistem biovlog itu dilaksanakan dengan baik dan benar harapan saya setelah saya mengikuti pelatihan ini dapat mengaplikasikannya di kolom saya yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Banggulo semoga usaha dan rezekinya selalu diberkahi Banggulo mantap dan rezekering tinggal ingen Tiga, tiga, yuk. Raja Nila, Raja Nila, Raja yang kuat dan tahan lama. Tiga, yuk. Raja Nila, Raja Nila, Raja yang kuat dan tahan lama. Tiga, yuk. Raja Nila, Raja Nila, Raja yang kuat dan tahan lama. Tiga, yuk. Raja Nila, Raja yang kuat dan tahan lama.